Para pemain Timnas Indonesia siap memberikan yang terbaik di laga final Piala AFF 2020 melawan Thailand. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong pun optimis timnya bisa mengalahkan gajah perang. Skuad Garuda di Piala AFF 2020 kembali melakukan latihan ringan untuk mengembalikan kondisi fisik mereka di Stadion Bishan, Singapura. Seluruh pemain dalam kondisi baik hanya Ramad Iryanto yang alami cedera ringan usai laga semipinalnya kedua kontra tuan rumah Singapura. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong optimistis skuad Garuda mampu mengalahkan Thailand pada final pertama Piala AFF 2020 di National Stadium Rabu Malam. Sin Taeyong pun meminta masyarakat Tanah Air terus mendukung Timnas Indonesia hingga menjadi juara Piala AFF 2020. Sementara itu, back sayap Timnas Asnawimangku Alam mengatakan jika kondisi para pemain Timnas sudah siap untuk menyambut laga final. Ya, semua pemain sudah dalam kondisi baik karena kita juga kemarin ada free dan hari ini mulai latihan dan besok masih ada latihan lagi. Jadi, semua pemain dalam kondisi baik. Final AFF 2020 digelar dalam dua lag. Laga pertama pada 29 Desember dan laga kedua 1 Januari 2022 di Stadion Nasional Singapura. Indonesia tidak bisa memainkan back kiri Pratama Arhan di lag pertama final Piala AFF 2020. Arhan dipastikan absen akibat akumulasi kartu kuning di dua laga sebelumnya. Timnas Indonesia dipastikan tidak dapat memainkan back kiri Pratama Arhan pada lag pertama final Piala AFF 2020 melawan Thailand. Pemain berusia 20 tahun itu mendapat akumulasi kartu kuning sehingga tidak bisa memperkuat Garuda saat melawan tim Gajah Perang. Kartu kuning pertama Arhan didapat pada lag pertama melawan Singapura karena mengangkat kaki terlalu tinggi dan mengenai pemain Singapura. Sedangkan kartu kuning kedua didapat pada lag kedua ketika Arhan melanggar Syawal Anwar sehingga berubah penalti untuk Singapura. Sebelumnya kartu kuning Arhan di lag kedua tidak terdaftar di data pertandingan. Namun belakangan AFF mengkoreksi data itu. Sepanjang turnamen, Arhan menjadi salah satu pemain penting Indonesia. Menjadi pilihan utama di lima dari enam pertandingan yang dilakuni Timnas, pemain yang berasal dari PSIS Semarang itu bahkan sudah menyumbang dua gol dan dua asis, angka yang produktif bagi seorang pemain bertahan. Absennya Arhan tentu menjadi kerugian bagi Timnas, namun Sinteyong siap menambal kekurangan karena membawa pemain pelapis yang mumpuni. Sementara di sisi lain, Thailand juga dipastikan kehilangan dua pemain utamanya. Terima kasih telah menonton! Pada lag pertama final, Thailand kehilangan dua pemain inti selama fase grup. Back sayap Tiraton Bun Matan absen karena akumulasi kartu kuning, sementara keeper Carcai Butrom cedera serius ketika melawan Vietnam di semifinal dan harus ditarik keluar lapangan. Pertandingan Indonesia kontra Thailand akan berlangsung dalam dua lag. Lag pertama dikelar Rabu malam dan yang kedua pada Sabtu malam di Stadion Nasional Singapura.